Wow, your church is so alive, good morning, wow, that's amazing, thank you so much, pakai bahasa Indonesia, switch the brain, selamat pagi semuanya, wow, pagi hari ini, dengan seluruh puji-pujian menyembah Tuhan, dengan semangat, wow, this is amazing. Hari ini mungkin hari yang tersulit ya, untuk kita semua, untuk tiba di gereja ini, dimana begitu banyak jalan ditutup, sehingga kita tidak dapat agak sulit untuk tiba dengan waktu yang pas, saya pribadi memerlukan waktu yang harusnya cuma 10 menit, tapi jadi 50 menit, cuma karena salah belokan, dan perjuangan ini membuat saya jadi teringat apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, yang Paulus mengingatkan kepada jemaatnya, bahwa kita ini seperti sebuah gelanggang pertandingan, dimana semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah, karena itu larinya begitu rupa, sehingga kita memperolehnya, katanya Paulus. Dan juga Paulus berkata bahwa, dalam pertandingan kita harus menguasai diri dalam segala hal, sehingga kita bisa mendapatkan mahkota, tapi yang kita cari adalah mahkota yang abadi, bukan yang fana. Nah hari ini, kita ditemani oleh puji-puji yang begitu mengagumkan, dan sekarang kita semua, saudara dan saya, adalah peserta dari Maraton Surgawi, yang berlari untuk mengejar mahkota keabadian. Pagi hari ini saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah saudara semuanya, saya perkenalkan nama saya Tracy Trinita, di tahun, sebelum saya bekerja sebagai pelayan Tuhan, oh perkenalkan dulu suara saya kalau logatnya aneh, pertama kemarin suara saya habis, jadi hari ini puji Tuhan kembali, bangun pagi sama sekali gak bisa ngomong, suaranya serak, pagi hari ini Tuhan begitu baik mengembalikan suara saya untuk bisa berkotba pada hari ini, puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Yang kedua adalah, saya campuran Brazil-Indonesia, ayah saya orang Brazil, ibu orang Indonesia, tinggal di Bali, besar di Bali, dan masa remaja saya, saya habiskan bekerja sebagai model internasional di beberapa negara, dan saya kembali ke Indonesia di usia 20-an, tahun 2006, saya mengalami sebuah keajaiban yang Tuhan izinkan terjadi, 2002 bertobat, 2006, saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah teologi di Inggris, dan selama 3 tahun lamanya saya belajar teologi, tanpa menyadari kalau saya akan pakai ilmu tersebut untuk berbicara, untuk mengajarkan teologi, atau berkotba dan sebagainya, saya pikir ini untuk saya pribadi, untuk saya pelajarin, tapi menjelang tahun kedua, saya pikir ini suatu hal yang begitu baik, yang harus saya sebarkan, kabarkan, kabar baik ini harus saya bagikan ke banyak orang. Tahun 2000, tahun sebelum saya lulus, saya bilang, Tuhan, saya tahu kerjaan saya adalah entertainment, saya punya bisnis, tapi kalau Tuhan mau panggil saya sebagai full timer, Tuhan kasih saya tanda. Kalau ada pendeta yang menawarkan kepada saya sebuah pekerjaan, itu menjadi pendeta di gerejanya, itu tanda bahwa Tuhan mau saya menjadi full timer, dan saya akan tinggalkan semua di belakang, bisnis, maupun entertainment, apapun pekerjaan saya sebelumnya, akan saya tinggalkan kalau Tuhan benar-benar mau panggil saya sebagai full timer. Saya pikir, gak mungkin lah, masa ada orang mau hire seorang model, yang sekarang baru-baru jadi sekolah teologi ya. Dan Tuhan kirim, gak cuma seseorang dari Inggris atau dari negara lain, tapi dari Jakarta. Pendeta dari Jakarta yang ngikutin summer school yang sama dengan saya, dan dia menawarkan dan dia berkata, kamu kalau sudah selesai sekolah, kamu kemana? Saya bilang, oh I don't know Pastor Dave, Pastor Dave Kenny, namanya dari gereja berbahasa Inggris, nama IES. Dan dia bilang, oh kamu gak kerja untuk kita, kita lagi perlu pengajar teologi ya di gereja kita, jadi pastor of teaching theology in our church. Dan saya bengong, sebengong-bengong, saya bilang, Tuhan, wow, kalau Tuhan yang panggil, gak ada hal yang mustahil dan cara Tuhan begitu unik, mengirim pendeta dari Jakarta ke Inggris untuk konfirmasi panggilan hidup, puji Tuhan. Dan semenjak itu, tahun 2009, semenjak lulus, saya tinggal di Jakarta, bekerja sebagai pendeta di gereja IES selama 4 tahun lamanya. Tahun 2013, ada panggilan yang lain, yang Tuhan izinkan untuk saya melangkah ke depan lagi, yaitu menjadi penginjil internasional, di mana bekerja untuk sebuah penginjil internasional bernama Ravi Zacharias International Ministries, pusatnya di Atlanta, tapi saya bekerja untuk kantor di Asia, sehingga gereja saya mengatakan, kami peminjamkan Tracy ya untuk kalian, nanti kalau sudah selesai, balikin lagi ya. Dan puji Tuhan, tangan Tuhan yang begitu ajaib, siapa yang pernah nyangka seorang gadis Bali yang pemalu, gak bisa ngomong, gak bisa pegang mic, tapi di tangan Tuhan, siapapun Tuhan bisa pakai. Asal kita bilang, Tuhan saya mau menyembah Engkau, saya mau melayani Tuhan, siapapun tidak ada hal yang mustahil. Dan inilah ala yang kita sembah, ala yang penuh dengan keajaiban. Dan hari ini, saya diberi, saya bersyukur, saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada saudara semuanya. Kalau tadi, Pastor Tilio, semangat, suaranya keras banget, saya pikir, aduh, habis Pastor Tilio, saya maju ke depan. Orang suka bilang, kamu itu orang mana sih sebenarnya, kok kayak orang Jawa ya, ngomongnya halus banget. Badannya besar, tapi kalau suaranya kecil dan halus. Dan kadang-kadang teman saya juga suka ngejek Tracy, jujur ya. Kalau kamu kotba, itu enak banget buat tidur. Suara tuh datar, gak ada naik, gak ada turun. Waduh, jangan sampai tidur ya saudara, mungkin saya harus deketi mic sedikit biar kedengaran lebih jelas. Gak tahu kenapa badan besar, tapi suaranya cukup kecil. Hari ini, saya akan membagikan firman Tuhan. Dan saya berharap, dari firman ini, kita semua menjadi jauh lebih semangat. Ada api kobaran iman dalam hati kita, semakin berkobar. Semakin membesar, membakar semangat untuk bisa mempertahankan iman kita, untuk memperjuangkan iman kita. Dan saya juga berharap kita bisa bertumbuh sehat dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berharap kita semua menyadari bahwa setiap dari kita, mempunyai panggilan ilahi. Enggak satu orang pun tidak ada panggilan dalam hidup, setiap dari kita. Enggak cuma panggilan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, tapi dalam pelayanan. Dalam kapasitas yang Tuhan berikan yang begitu unik, cuma kita saja yang bisa. Dan jangan sampai hidup kita tidak menemukan potensi tersebut. Tidak menggunakannya. Kita akan memulihkan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya berharap kita semua satu hati, satu pikiran, berkata bahwa Tuhan pakai kami. Pakai hamba Tuhan, kirim hamba. I'm ready dimanapun Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, kirim hamba. Hari ini kotbah diberikan judul yaitu Our Journey with God to be Holy, Healthy and Happy. Atau dalam bahasa Indonesia nya, perjalanan bersama Tuhan menuju hidup yang kudus, hidup yang sehat, hidup yang bahagia. Dan firman yang akan saya bacakan adalah dari Yesaya 40. Kita buka Yesaya 40, ayat yang 28. Berbunyi seperti ini, Yesaya 40, 28. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah ala kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau lah yang mengantar kami. Tiba di GBI Icon. Untuk menyembah Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Untuk memuji Engkau. Dan Tuhan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu keletihan kami. Engkau tahu pengharapan dalam hati kami. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Biar hidup kami semua semakin Tuhan pulihkan. Tuhan pakai hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Beri kami kekuatan baru Tuhan Yesus. Beri kami semangat baru Tuhan. Pengharapan yang lebih-lebih lagi dalam kehidupan kami. Biar kami selalu bersuka cita dalam Yesus Kristus yang kami sembah. Tuhan Yesus kami percaya Engkau berada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau lah Allah yang hidup. Allah yang terus-menerus menghantar kami. Menuju ke garis kemenangan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jakarta tempat di mana kita tinggal. Kita melihat bahwa begitu banyak hal yang sulit untuk dijelaskan kepada orang. Kalau mungkin saudara pernah keluar kota. Ada yang bertanya atau keluar negeri. Jakarta seperti apa sih? Seringkali orang bertanya kepada saya. Kamu tinggal di mana? Saya bilang saya dulunya dari Bali. Tapi sekarang tinggal di Jakarta. Dan di saat mencetakkan Jakarta yang begitu amburadul. Kemacetan dan polusi. Dan semakin panas dari hari ke hari. Akhirnya saya agak kebingungan gimana cara biar orang akhirnya ingin ke Jakarta atau suka dengan Jakarta. Belum lagi konflik kosmopolitan yang begitu banyak jiwa-jiwa yang tinggal di sini. Jakarta punya permasalahan yang sendiri. Dan kota ini juga kota harapan. Saya gak tahu berapa dari saudara yang berasal dari kota lain. Saya dari kota lain beberapa ya. Beberapa mungkin dari Jakarta asli. Di sini begitu menjadi kota harapan banyak orang daerah pergi ke Jakarta. Untuk bisa memperbaiki hidup. Mengejar pendidikan. Mencapai prestasi. Dan juga kita melihat bahwa kota Jakarta adalah kota misi. Kita gak perlu ke Kalimantan atau ke Papua kalau bukan panggilan Tuhan. Kita bisa menjangka orang Papua, orang Kalimantan, orang Sumatera di Jakarta. Maupun orang mancanegara pun banyak banget di Jakarta. Kita tidak, kita bisa Tuhan pakai untuk penginjilan di tempat dimana kita berada. Dan juga dengan hinggar-minggar Jakarta begitu banyak jiwa-jiwa di luar sana. Yang kesepian. Yang hidupnya hampa tanpa tujuan. Yang banyak akhirnya menggunakan hal-hal yang fana untuk mengisi hati yang hampa. Kita berada di tempat ini. Di kota yang Tuhan tempatkan setiap dari kita dengan suatu alasan. Yang kita harus temukan. Kenapa? Why we are here? Kenapa gak kota lain? Kenapa harus di Jakarta? Di Yesaya 40 dan 30 dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi letih. Menjadi lelah. Menjadi lesu. Dan turunan-turunan jatuh tersandung. Begitupun juga banyak manusia yang belum dalam Tuhan tersandung. Dengan muda menikmati kesenangan dunia akhirnya menjadi ranjau. Akhirnya terbelenggu oleh rantai dosa. Dan membuat banyak orang akhirnya melupakan tujuan akhir. Bahwa ada Tuhan. Bahwa ada tujuan akhir dari kehidupan manusia. Akhirnya memilih untuk hidup dalam kesenangan yang sesaat. Seorang pendeta, saya punya mentor berkata Pak Sosokirno. Saya pernah berkata kepada saya bahwa Trace, di dunia ini orang mencari 6C. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, karir, cash, car, companion, credit card, castle. Tapi mereka lupa bahwa karir, ataupun uang, ataupun mobil, ataupun pasangan hidup, credit card, atau rumah sekalipun. Tidak kita bisa nikmati tanpa C yang terutama. Yaitu Christ. Karena di saat kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah. Alah yang sungguh-sungguh hidup menyembuhkan luka kita, luka dosa dan sebagainya. Alah yang mengizinkan kita bisa menikmati semua berkat dengan cara Tuhan. Alah sumber dari segala berkat mengizinkan kita menikmati kenikmatan dengan cara yang sehat. Memberikan tanpa merusak tubuh, tanpa merusak jiwa, tanpa merusak moral. Membedakan antara kesenangan dunia dengan kesenangan yang datang dari Tuhan. Tidak akan pernah merusak yang datang dari Tuhan. Dan maka itu orang-orang suka bilang, ah uang itu salah. Tapi di firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa Akar segala kejahatan karena cinta akan uang. Bukan uang tapi cinta akan uang. Sehingga orang akhirnya memburu uang, Menyimpan dari iman, Dan akhirnya hidup dengan berbagai-bagai duka. Maka dari itu pengenalan akan Tuhan, Akan memerdekakan kita dari belenggu dosa. Kita disucikan, Kita dimerdekakan, Dan kita bisa hidup dengan penuh kemenangan. Waktu saya pertama kali bertobat, Saya mendengar ayat, Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Sehingga memberikan putra yang tunggal, Untuk datang ke dunia, Agar setiap orang yang percaya kepada tidak akan binasa, Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu menjadi kekuatan bagi setiap orang. Mengingat apa karya Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Bahwa Tuhan begitu mengasihi kita tidak tinggal diam, Tapi menyelamatkan setiap orang. Yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Diselamatkan. Diundang menjadi ambil bagian dalam kerajaan Tuhan. Menjadi ambas seder Tuhan di dunia ini. Di saat kita membaca Yesaya 40, Kita melihat bahwa, Seumpamakan Raja Wali, Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, Berlari dan tidak menjadi lesu, Berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara pernah gak melihat kehidupan Raja Wali? Mungkin saudara pernah mendengarkan kotbanya. Raja Wali, Ibu Raja Wali, Mempunyai anak-anaknya dalam sarangnya. Ada masa dimana Ibu Raja Wali akan membuat sarang tersebut tidak nyaman. Dia akan mengangkat ranting-ranting, Membuat semua udara dingin masuk pada malam hari. Mungkin sang anak bertanya, Kenapa kok dingin banget, Kenapa sih harus diangkat semua ranting-ranting yang tadinya, Menghangatkan tubuh bayi Raja Wali. Tapi sang Ibu tahu, Guna dari rantai itu diangkat, Agar sayap-sayap bulu-bulu dari sang bayi tersebut, Akan tumbuh lebat, Sehingga menghangatkan tubuhnya. Dan juga dibuat sekalian tidak nyaman, Agar dia bisa berusaha untuk terbang. Terbang seperti Ibu dan Bapak Raja Wali. Terkadang kita pun sebagai orang Kristen, Ada masa dimana dalam perjalanan rohani kita, Kita mulai merasakan tidak nyamanan dari pebentukan karakter yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus percaya, Bahwa tangan Tuhan yang akan menjaga kita, Membentuk karakter kita, Sehingga kita sungguh-sungguh jadi murni di depan Tuhan. Menjadi seorang sungguh-sungguh pengikut Yesus Kristus, Di dunia ini. Ketidaknyamanan kita terkadang adalah agar Tuhan, Bisa bekerja untuk membentuk kita. Percaya kita akan terbang tinggi, Dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kabar baik surgawi, Adalah satu sangat yang unik. Karena kalau orang bilang bahwa ya salib Kristus, Yang menghapus dosa kami sehingga kami bisa merdeka. Betul. Tapi salib Kristus, Menjadi bermakna, Karena Tuhan yang mati bangkit kembali. Tidak pernah ada kisah kebangkitan sebelum Yesus Kristus. Yang bangkit, Dan selamanya hidup kembali. Jadi orang yang pertama, Yang bangkit dan tidak pernah mati kembali. Dan karena itu, Banyak orang yang tercengang melihat hal tersebut. Dan kenaikannya pun, Dilihat oleh lebih dari 500 orang. 1 Korintus 15 mencatat ada 500 pria. Melihat selama 40 hari, Tuhan Yesus bermakan bersama, Berbicara, Melihat luka dalam tangannya. Dan karena, Mereka melihat sendiri sampai masa dimana Tuhan naik ke atas surga. Dan mereka percaya, Kan ada 3 generasi yang ada di saat itu. Ada kakek, ada anak, ada cucu. Dan sampai 100 tahun lamanya pun, Mereka masih berani, Menceritakan kepada bangsa-bangsa. Bahwa saya sendiri melihat, Yesus naik ke surga. Bukan cerita belaka, Bukan kebohongan. Bukan cerita nenek moyang. Tapi sungguh-sungguh ada. Karena kisah tersebut, Apapun yang terjadi sebelumnya, Mereka akhirnya terbuka bahwa, Yesus Kristus, Sungguh-sungguh Allah. Sungguh-sungguh ajaib. Akhirnya mereka mengerti, Semua perkataan Yesus Kristus. Kematian Tuhan menjadi bermakna. Karena mereka tahu, Di saat Tuhan bilang kepada orang pendosa sebelahnya, Bahwa saat ini pun kamu akan berada bersama saya. Di, Deep in Paradise. Karena mereka tahu, Bahwa akhir dari cerita Yesus Kristus, Dia bangkit. Dan dia adalah Allah. Akhirnya semua orang percaya. Semua orang yang melihat, Semua orang yang mendengar, Akhirnya percaya. Nah maka dari itu, Setiap dari kita yang menerima keselamatan, Dari Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa, Keselamatan ini, Bukan dibayar dengan cuma-cuma. Harga yang termahal, Yang Tuhan bayar untuk kita semua. Sehingga kalau Tuhan menyelamatkan kita, Menghapus semua dosa kita, Memberikan kita hidup yang baru. Menghantar kita, Pelan-pelan menuju, Kepada kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Apa pemberian dari kita kepada Tuhan. Maka itu ada seorang pernah berkata, Bahwa Tuhan, Hidup yang Tuhan berikan kepada saya, Adalah pemberian dari Tuhan. Tapi bagaimana cara saya hidup, Adalah pemberian kepada saya, Untuk Tuhan. Pemberian dari saya kepada Tuhan. How do we live our life? Kepada seorang raja, Yang begitu mengasihi kita. Yang rela, Hidup di dunia, Mati di kawis salib, Bangkit kembali, Untuk memberikan pengharapan yang mutlak, Bagi setiap orang yang percaya. Banyak cara yang kita bisa pelajari, Melalui firman Tuhan yang hidup. Yang sanggup, Mengajarkan kepada kita suara Tuhan. Apa isi hati Tuhan. Firman Tuhan, Ya dan amin. Kita perlu hikmat Tuhan, Perlu bimbingan roh kudus, Mempelajarinya. Tapi kita semua terpanggil, Untuk tidak menjadi orang Kristen, Yang suam-suam kuku. Untuk tidak menjadi raja wali, Yang cuma diam di kandangnya. Tapi kita memperlebak tubuh, Dengan iman, Sehingga kita bisa terbang tinggi, Menghadapi semua badai masalah. Menjadi teladan, Membuat orang-orang bisa melihat ke atas, Dan wow, Itu anak-anak Tuhan. Mereka terbang di atas masalah, Mereka bangkit dengan semangat mereka. Mereka menjadi teladan, Dimanapun mereka berada. Mereka terang, Yang menerangi kegelapan. Kita harus menjadi anak-anak seperti itu. Karena tidak hal yang mustahil. Saudara, Kalau kita baca kisah para rasul, Kita melihat kehidupan setiap orang-orang, Setiap murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Pengecut, Penakut, Suka meragu dan sebagainya. Tapi di saat Tuhan memberikan roh kudus, Mereka terjaman, Mereka akhirnya bisa berbicara, Dengan begitu banyak kekuatan. Powerful talks, Powerful speech. Sampai banyak orang bingung, Hah? Bukankah mereka cuma nelayan? Kok mereka bisa begitu, Begitu bijaksana, Menceritakan segala sesuatu dengan firman Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Nah bagaimana kita, Dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, Kita dipanggil untuk hidup kudus. Untuk hidup sehat. Dan untuk bahagia bersama dengan Tuhan. To be holy. To be holy. Waktu, Sebelum saya bertobat, Maaf saya minum sebentar ya saudara. Sebelum saya bertobat, Di tahun, Saya bekerja sebagai model, Di Amerika. Saya, Punya kebiasaan begini, Sebelum saya mengenal Tuhan, Setiap kali saya pergi ke sebuah nightclub, Saya mencoba untuk tidak minum alkohol, Tidak berusaha untuk mabok, Saya bangga, Dengan, Dengan the fact that, Saya tidak pernah mabok. Dan yang saya lakukan adalah, Dengan beberapa teman saya yang juga memilih untuk mabok, Kami melihat, Sebuah nightclub, Dan melihat, Siapa-siapa yang mabok, Dan kami ketawakan orang mabok. Ah, lihat tuh ada yang jatuh, Gara-gara mabok. Ada yang ini, Gara-gara mabok. Tapi di saat saya mengenal Tuhan, Saya bertobat, Dan saya bilang, Tuhan, Saya mau ikut Tuhan. Teman-teman lama saya mengajakkan kepada saya, Hey, Ke club yuk. Dan saya pikir kayak, Wait a minute, Ntar, Saya ke club, Kan saya tidak mabok, Tidak ngedrugs, Ya mungkin tidak apa-apa kali ini, Apalagi ulang tahun seorang teman. Saya pergi. Dan itu pertama kalinya, Saya pergi ke club, Setelah bertobat. Saya melihat orang-orang yang mungkin dulu saya ketawain, Tapi sekarang tiba-tiba, Saya melihat kepada mereka seperti kasihan. Seandainya mereka tahu, Kalau tubuh mereka adalah baik Allah. Seandainya mereka tahu, Bahwa ada Tuhan yang begitu, Begitu mengasihi mereka, Yang rela mati di kayu salib, Untuk menebus dosa setiap dari mereka. Tiba-tiba saya jadi menangis, Dan saya bilang, Tuhan, what's wrong with me? Dulu di club selalu membuat ketawa-ketawa, Tapi sekarang jadi pedih, Dan jadi sedih, Dan jadi pengen nangis. Melihat begitu banyak orang menyanyiakan hidup mereka. Menghabiskan jutaan untuk minum hal yang merusak tubuh mereka. Cuma untuk kesenangan sesaat, Untuk lupa sesaat, Untuk menghilangkan kontrol tubuh mereka sesaat. Untuk menyakiti baik Allah. Dan saya akhirnya menyadari bahwa Tuhan, Ada hal yang berbeda dalam hati saya. There's something different about my heart. Kok bisa ya? Dulunya ketawain, Tapi sekarang gak ketawain, Malah-malah berbeda. Dan ternyata setiap hati yang Tuhan jama, Akan berubah. Cara kita memandang kehidupan akan berubah. Gak pernah ada orang yang bertobat sungguh-sungguh, Menjadi sama seperti kehidupan mereka yang lama. Cara mereka melihat orang, Cara mereka melihat berbicara, Cara mereka bersikap pasti akan berubah. Di saat mereka berubah, Akhirnya mereka menyadari bahwa ada roh kudus, Yang memimpin hati mereka. Dan tanpa kita sadari itu pun terjadi, Saya tidak sadar, Bahwa ternyata Tuhan terlalu bekerja dalam hati saya, Untuk mengubah saya. Nah saudara semua, Petrus menulis di saat itu, Petrus 1, 13-16 dikatakan, Sebab itu siapkanlah akal budimu, Waspadalah dan letakkan pengharapanmu, Seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, Pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, Dan jangan turuti hawa nafsu, Yang menguasai kamu, Pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah, Kamu menjadi kudus, Di dalam seluruh hidupmu, Sama seperti dia yang kudus, Yang telah memanggil kamu, Sebab ada tertulis, Kuduslah kamu, Sebab aku kudus. Be holy, Because I am holy, Say the Lord. Setiap dari kita punya kisah, Sebelum kita Tuhan jamah, Kita punya kisah, Bagaimana kita berpikir, Berusaha, Sebelum kita mengenal Tuhan. Tapi di saat kita mengenal Tuhan, Kalau dulu sebelum mengenal Tuhan, Kita bilang, Oh, hidup saya itu suka-suka gue. Moto kita mungkin, Ah, suka-suka gue dong, Ini hidup-hidup gue. Tapi semenjak kita mengenal Tuhan, Kita tidak lagi hidup suka-suka gue. Karena kita tahu, Dari hidup suka-suka gue, Ada konsekuensi dari dosa, Dan gaya hidup tersebut. Dan kita tahu, Bahwa Petrus menuliskan, Bahwa gaya hidup lama kita, Adalah gaya hidup, Yang pernah kebodohan, Yang diisi oleh hawa nafsu duniawi. Tapi kita dipanggil, Untuk jadi anak-anak yang taat. Yang menguasai, Diri kita, Dan meninggalkan segala kebodohan, Masa lalu kita. Dan kita dipanggil, Untuk hidup yang kudus. Karena Tuhan sendiri, Yang memanggil kita, Adalah Tuhan yang kudus. Yang cintanya adalah cinta yang suci, Yang kudus. Rahmatnya, Kemarahan dan murkahnya pun, Adalah kemarahan yang kudus. Yang suci. Dan kita dipanggil, Oleh Tuhan untuk menjadi kudus. Karena di saat Tuhan, Mengirim roh kudus, Dalam kehidupan kita. Pimpinan roh kudus, Akan membentuk kita. Sehingga kita menjadi seperti Kristus. Saudara, Aneh gak, Kalau seorang saudara, Masuk universitas Indonesia, Tapi gak bisa baca, Dan gak bisa menulis. Aneh kan? Mungkin orang akan bertanya loh, Kok bisa? Kan pasti ada tahap-tahap, Yang kita harus lewati. Nah maka dari itu, Perlahan Tuhan, Membentuk karakter kita. Agar nantinya, Di saat kita tinggal, Di rumah Tuhan. Kita sudah tahu, Tata adat cara, Kedipan surgawi, Saat ini, Di dunia. Dan kehidupan yang kudus ini, Bukan, Usaha manusia. Melainkan pemberian dari Tuhan, Yang mengubah hidup kita. Tapi kita pun, Harus merespon. Karena pada awalnya pun, Kita punya pilihan, Karena cara hidup yang lama kita, Akan terus menerus, Mencoba, Untuk mengembalikan kita, Kepada lumpur dosa. Tapi bersama dengan Tuhan, Kita sanggup meninggalkan hal tersebut. Dan kita harus meninggalkan dosa. Dan saudara, Di saat kita pelan-pelan, Melangkah demi melangkah, Bersama dengan Tuhan, Langkah kaki kita akan semakin kokoh, Seperti bayi yang baru berjalan-jalan, Mungkin terjatuh sedikit, Tapi dia berusaha untuk menjaga keseimbangan, Untuk berjalan, Dan berjalan, Sehingga nantinya dia bisa berlari, Dengan kencang. Dan kita semua pun juga dipanggil, Untuk jangan pernah menyerah, Berjalan bersama, Dengan Tuhan. Saudara, Banyak kisah di luar sana, Orang-orang yang jauh dari Tuhan, Tapi Tuhan jamah hidup mereka, Dan mereka menjadi orang yang dasyat, Yang Tuhan pakai, Seburuk apapun kehidupan lama kita, Tinggalkan. Karena kehidupan di depan kita, Bersama dengan Tuhan, Cemerlang, Jauh lebih indah, Walaupun kita mengalami kesulitan, Tapi bersama dengan Tuhan, Kita akan melihat, Kebaikan surgawi, Dalam kehidupan kita. Saudara, Pernahkah mendengarkan sebuah kisah, Tentang Santo Agustinos, Di abad ketiga, Saya, Di saat saya menulis, Essay, Atau ringkasan, Tentang hal tersebut, Di kuliah saya, Saya baca kisahnya, Santo Agustinos, San Agustin of Hippo, Kaget, Ini, Abad ketiga, Atau abad ke-21, Karena kegilaan hidupnya dia, Benar-benar kacau balau, Santo Agustinos tinggal, Bersama ibu yang Kristen, Ayah yang pagan, Orang yang tidak percaya, Satu hari, Ibu yang selalu berdoa, Berdoa dengan Tuhan, Berikan anak saya, Menjadi penyembah engkau Tuhan, Anaknya, Di usia belasan tahun, Jadi pencuri, Pemabok, Suka main perempuan, Dia akhirnya kaget, Dan akhirnya si ibu, Pergi ke seorang pendeta, Dan berkata, Kek, Pastor, Saya mendoakan anak saya, Siang dan malam, Dari dia masih kecil, Tapi lihat kehidupannya dia, Semakin lama, Sebegin kacau, Kayak gak pernah kenal Tuhan, Dan pasturnya berkata bahwa, Monika, Anak dari orang yang, Sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tidak akan pernah jauh, Dari tangan Tuhan, Engkau begitu setia, Menyembah Tuhan, Engkau begitu setia, Berdoa untuk anak tersebut, Dia akan pernah jauh, Dari tangan Tuhan, Kamu doakan terus, Kamu lihat tangan Tuhan, Menjamanya, Kembali, Kedalam kasih Kristus, Lama, Dia menunggu, Di usia 30-an, Dia bersama dengan anaknya, Pergi ke Milan, Dan saat itu, Di sebuah taman, Anak yang mendengarkan kata, Pick up, Pick up, Anak yang membaca akitab, Angkatlah, Angkatlah, Dan bukalah, Dia baca akitab, Dan dia membaca kitab, Dan dia membaca, Dan dia membaca, Dan dia menangis, Dan dia menyesali, Semua dosanya, Dan dia bertobat, Hari itu juga, Tangan Tuhan menjamanya, Dan saudara, Dia mempelajari teologi, Dia mempelajari firman Tuhan, Dan akhirnya, Dia menjadi, Seorang teologi, Yang sangat terkenal, Dalam bahasa Inggris, Yang orang menganggil dia, Sebagai, The father of grace, Guru yang mengajakan, Kasih karunia, Firman Tuhan, Dia, Menjadi orang yang mengerti, Bahwa apa artinya, Kasih karunia Tuhan, Keselamatan dari Tuhan, Dan dia memberkatlah, Kepada banyak orang, Setiap dari kita, Di tangan Tuhan, Yang ajaib, Bisa berubah, Dan jangan pernah menyerah, Untuk mendoakan, Siapapun, Saudara kita, Anak, Orang tua, Siapapun, Tangan, Tuhan tidak pernah jauh, Dari orang, Yang sungguh-sungguh, Menyembah Tuhan, Anak mereka, Saudara mereka, Pasti Tuhan akan jama, Dan kita berdoa, Agar mereka merespon, Jamaan Tuhan, Dan akhirnya, Santo Agusus, Memilih untuk hidup kudus, Dan hidupnya pun, Tuhan pakai secara dasyat, Tuhan melupakan, Segala masa lalunya, Dia yang kelam, Tuhan memakai dia, Untuk kemuliaan, Nama Tuhan, Yesus Kristus, Bagaimana cara kita hidup kudus? Pertama, Hanya datang, Kekudusan hanya, Adalah hasil dari hubungan, Yang benar, Dengan Allah, Di saat kita percaya, Kepada Yesus Kristus, Sebagai juru selamat, Kita menerima karunianya, Dan kekalan yang dia janjikan, Hubungan dengan Tuhan, Yang akan menjamin hidup kudus kita, Yang kedua, Kita merespon, Setiap panggilan Tuhan, Setiap firman Tuhan, Kita respon dengan, Ya Tuhan, Saya mau, Tinggalkan dosa, Tinggalkan dosa, Pelahan-lahan, Disiplinkan pikiran kita, Hati kita, Tangan kita, Kaki kita, Seluruh tubuh kita, Untuk meninggalkan dosa, Jangan bergumul kembali dengan dosa, Jangan menyalahkan Tuhan, Dikali salib lagi, Padahal telah menebus kita, Dengan harga yang sangat mahal, Kita hidup, Dipimpin oleh roh kudus, Kita berdoa, Kita minta tuntunan Tuhan, Tuhan pasti, Akan membukakan segala jalan, Bagi kita, Untuk bisa hidup, Kudus bersama dengan Tuhan, Kita juga tahu, Bahwa posisi kita, Dalam Yesus Kristus, Secara otomatik, Adalah membuat kita, Berbeda dari dunia, Kita adalah umat pilihan Allah, Kita memiliki hubungan, Dengan Tuhan, Tidak dengan hal yang fana, Tapi hubungan yang penuh, Dengan kebaikan surgawi, Yang penuh dengan keabadian, Saat ini, Di dunia, Nah sehingga, Kita tidak lagi, Berbaur dengan dunia, Menjadi serupa dengan dunia, Tapi menjadi orang yang baru, Yang di dunia, Tapi tidak hidup dengan cara dunia, Tapi hidup di dunia, Dengan cara surgawi, Saudara kita tidak bisa sama, Seperti orang dunia, Orang dunia selalu berkata, Tidak apalah, Tidak ada yang lihat, Di saat saya baru-baru bertobat, Saya punya teman, Yang dari luar rohani, Tapi di belakang, Hidupnya jauh dari Tuhan, Dan saya bilang, Kok beda ya kamu, Di belakang sama di depan, Dibilang, Tidak apalah, Kalau belakang itu tidak ada yang lihat, Di rumah siapa yang lihat, Betul mungkin tidak ada yang lihat, Tapi mata Tuhan melihat, Dan tidak ada satu hal pun, Di dunia ini yang tersembunyi, Setiap hal yang rahasia, Akan terkuak, Lihat sejarah dunia, Tidak ada satu hal pun, Rahasia yang tersembunyi, Pasti ada yang melihat, Ada yang membukakannya, Kalaupun tidak saat kita hidup, Di surga nanti kita harus menghadapi, Penghakiman yang adil, Tuhan buka semua, Dan kalau kita tidak menerima, Keselamatan, Tidak menerima pertobatan, Tidak mengubah hidup kita, Kita harus bertanggung jawab, Atas setiap dosa yang kita lakukan, Kalau kita sungguh-sungguh, Melepaskan dosa tersebut, Kita dimenangkan oleh Tuhan, Tidak akan lagi, Dipertanggung jawab, Akan dosa kita, Karena Tuhan telah, Mengambil semua dosa kita, Asal kita berjanji, Untuk hidup baru, Tidak kembali kepada dosa, Maka itu, Yesus Kristus berkata, Kepada wanita yang berdosa, Yang hampir diranja, Oleh banyak orang, Di saat semua orang pergi, Karena tidak satu orang pun, Yang suci yang berani, Melemparkan batu, Kepada wanita tersebut, Tuhan bilang, Dimanakah mereka, Dan dia berkata, Tidak ada Tuhan, Pergilah, Dan janganlah, Berbuat dosa lagi, Janganlah, Berbuat dosa lagi, Maka dari itu, Kita dipanggil, Untuk ikut Tuhan, Dan hidup dalam roh kudus, Dan meninggalkan dosa kita, Untuk hidup kudus, Karena pengenalakan Tuhan, Yesus Kristus, Akan mengubah hidup kita, Berlahan tapi pasti, Untuk hidup sempurna, Seperti ambas, Dari Tuhan, Dari surga, Yang masih tinggal di dunia, Menjadi teladan, Dan yang kedua, Untuk menjadi sehat, Setiap orang ingin hidup sehat, Setiap dari kita, Ingin sehat, Dan kesehatan adalah anugerah dari Tuhan, Kita tidak berhak menerimanya, Tapi kita diberikan oleh Tuhan, Kesehatan, Maka dari itu, Kenyataan tentang kesehatan kita, Ada berapa, Yang saya rangkum, Kesehatan tubuh kita, Berhubungan dengan kesehatan pikiran kita, Apa yang saya maksud adalah, Bahwa berhubungan dengan kesehatan jiwa kita, Kalau kita banyak pikiran, Kita akan gampang sakit, Nah kalau kita sering sakit, Kita akan banyak pikiran, Kita juga di, Tuhan juga mengajarkan kepada kita, Bahwa kita, Juga, Jangan khawatir akan kehidupan kita, Kekhawatiran yang berlebihan, Akan mengakibatkan pikiran yang bertambah, Yang akan merusak tubuh kita, Stres, Membuat orang menjadi gampang sakit, Membuat orang akhirnya, Mungkin mengalami fisik, Dan hati yang tidak tenang, Dan sebagainya, Pada Tuhan berkata bahwa, Kebenaran firman Tuhan, Yang akan memelihara kita, Sehingga kita tidak perlu khawatir, Kita berusaha terus menerus, Berjuang dalam hidup, Tanpa kita izinkan kekhawatiran, Mengambil alih, Posisi Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan berdaulat, Kita punya tanggung jawab, Amsal 12.25 berkata, Hal yang khawatir, Hati yang khawatir, Membungkukkan orang, Tetapi perkataan baik, Mendatangkan sukacita, Dikatakan juga, Kita terlahir di dunia ini, Tidak sempurna, Dunia tidak sempurna, Kita tidak sempurna, Tidak satu orang pun yang sempurna, Sehingga ketidaksempurna kita pun, Secara fisik, Maupun secara kesehatan, Kita akan alami, Tidak semua orang lahir secara sempurna, Tapi ada penyakit tertentu, Yang kita miliki, Karena kita terlahir, Dengan hal tersebut, Tapi ada penyakit yang kita miliki, Karena gaya hidup kita, Yang tadinya tidak ada, Akhirnya ada, Karena kita tidak menjaga kesehatan kita, Ada juga penyakit, Karena iri hati, Di Amsal 14.30 dikatakan, Hati yang tenang, Menyegarkan tubuh, Tetapi iri hati, Membusukkan tulang, Ada juga penyakit timbul, Karena kemarahan kita kepada seseorang, Maka dari itu pengampunan, Menjadi obat penyembuh, Bagi hati yang luka, Yesus mengampuni dosa kita, Dan Tuhan Yesus minta kita, Juga mengampuni kesalahan, Dari orang, Yang bersalah kepada kita, Maka itu firman Tuhan berkata, Bahwa tidak bisa, Engkau minta pengampunan kepada Tuhan, Sebelum engkau mengampuni sesamamu, Kisah tentang Raja, Yang akhirnya mengizinkan, Satu orang untuk lewat, Tidak bisa anggap membayar, Membayar utangnya dia, Tapi orang tersebut, Akhirnya memarahi orang lain, Yang utangnya lebih sedikit, Sehingga Raja akhirnya menghukum, Orang tersebut untuk bilang, Bahwa saya sudah mengampuni kamu, Kenapa tidak kamu mengampuni, Orang yang bersalah kepada engkau, Maka dari itu, Kita diizinkan Tuhan, Untuk mulai berpikir, Bagaimana caranya kita bisa menggunakan, Tubuh kita untuk kemudian nama Tuhan, Ada penyakit tertentu yang kita miliki, Yang kita mungkin, Dengan teknologi, Dengan gaya hidup sehat, Kita bisa ubah, Tapi ada tertentu, Yang mungkin membelenggu kita, Dengan alasan tertentu, Tapi kita percaya, Bahwa di saat Paulus menulis, Kepada Korintus, Paulus di 1 Korintus 6, Ayat 16 dikatakan, Bahwa, Taukah, Tidak tahukah kamu, Bahwa tubuhmu adalah baik Allah, Diam di dalam engkau, Roh kudus, Yang kamu peroleh dari Allah, Dan kamu bukan milik kamu sendiri, Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, Yang telah lunas dibayar, Karena itu muliakan Allah, Dengan tubuhmu, Tuhan meminta kita, Terlepas dari kesehatan kita saat ini, Terlepas dari apapun yang terjadi, Ijinkan Tuhan, Membangun kerajaannya dalam hati kita, Dalam baik Allah, Dalam kita, Sehingga karena itu, Kita harus, Hidup, Untuk memulai nama Tuhan dengan tubuh kita, Dengan menjaga kesehatan kita, Dengan hidup yang berhati-hati, Yang hidup kudus, Kalaupun kita sakit, Kita akan bersuka cita kepada Tuhan, Kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kesembuhan, Dan Tuhan izinkan hal tersebut itu terjadi, Pasti untuk kebaikan, Tapi yang kita yang sehat, Kita akan berusaha untuk terus-menerus, Hidup sehat, Agar Tuhan bisa memakai tubuh kita, Persembahkan tubuh kita, Menjadi persembahan yang hidup, Yang kudus, Yang berkenan bagi Tuhan, Ada sebuah cerita yang begitu menarik, Seorang anak di Inggris, Menolong seorang saudagar kaya, Yang saat itu keretanya terjebak dalam lumpur, Maaf saudara, Terjebak dalam lumpur, Dan akhirnya, Orang tersebut bertanya kepada anak kecil itu, Apa yang bisa saya bantu, Kamu mau uang gak? Dia bilang, Enggak pak, Saya cuma suka membantu, Enggak perlu, Kamu gak mau uang dari saya? Enggak, Kamu sekolah di mana? Saya gak sekolah, Saya gak mampu untuk sekolah, Dan orang dan saudagar kaya tersebut, Berkata kepada dia, Oke, Kamu gak mampu untuk sekolah, Saya akan sekolahkan kamu, Orang tahu kamu di mana? Akhirnya anak tersebut dibiayain oleh dia, Sampai dia kuliah, Tahu berapa puluh tahun kemudian, Tiba-tiba, Churchill, Sakit, Sakit, Dan dia, Bertemu dengan seorang dokter, Yang memberikan dia penicilin, Atau antibiotik, Akhirnya sembuh, Dan ditanya kepada Sir Alexander Fleming, Penemu dari penicilin, Dia bilang, Terima kasih atas penemuanmu, Kok bisa ya, Kamu bisa menemukan penemuan ini, Dan waktu itu saya masih kecil, Saya menolong orang-orang, Dan dia membiayakan saya, Untuk saya bisa kuliah, Dan Churchill akhirnya sadar, Bahwa itu adalah papanya, Papanya Churchill, Adalah sodagar, Yang keretanya tertahan, Menyelolakakan anak tersebut, Sehingga puluhan tahun kemudian, Anak tersebut bisa menjadi dokter yang hebat, Yang akhirnya menyembuhkan, Anaknya, Dari Sir Martin Gilbert, Yaitu Churchill, Saudara, Tangan Tuhan sanggup mengubah, Cara kita hidup, Cara kita, Bagaimana perjalanan kehidupan kita, Tuhan bisa pakai siapa saja, Yang saat ini ada dalam kehidupan kita, Untuk menolong orang di masa depan, Maka dari itu kita dipanggil Tuhan, Untuk jadi berkat, Di saat kita sehat secara fisik, Secara mental, Tuhan bisa pakai kita, Untuk menolong lebih banyak lagi orang, Maka dari itu, Tuhan mau kita, Untuk terus-terus melepaskan pengampunan, Karena banyak sekali penyakit, Akibat dari orang, Yang punya kepahitan, Dan Tuhan mau, Kita semua Tuhan pakai, Untuk kemudian nama Tuhan Yesus Kristus, Dan yang terakhir, Sebagai penutup, Happiness, Waktu saya masih bekerja sebagai model, Saya mencari kebahagiaan, Di tempat yang salah, Saya pikir orang, Kalau mau bahagia, Adalah kaya dan terkenal, Ternyata, Di saat saya memiliki sedikit, Dari dua hal tersebut, Saya merasakan kehampaan, Di hati saya, Sampai akhirnya, Tuhan Yesus menyelamatkan saya, Di Paris, Bertubu dengan teman Kristen, Yang mengajarkan kepada saya, Firman Tuhan, Dan akhirnya, Yang saya mulai mengenal Tuhan, Dan menyadari, Bahwa sebenarnya, Kebahagiaan yang mutlak, Ada dalam Yesus Kristus, Yang lainnya adalah bonus, Yang kita bisa gunakan, Untuk kemudian nama Tuhan Yesus, Maka dari itu, Saya berani berkata, Bahwa, Is knowing the source of happiness, Which is God himself, Kebahagiaan yang sejati, Dan mengenal sang sumber kebahagiaan, Itu Yesus Kristus, Di saat kita mengikuti, Sumber kebahagiaan, Sehingga bayang-bayang, Kebahagiaan akan, Akan terus berjalan bersama dengan kita, We follow him, And the shadow of happiness, Will follow us, For the rest of our life, Kita tahu, Bahwa Tuhan lah, Sumber dari segala kebahagiaan, Maka dari itu, Filipi 4 berkata, Bersuka citalah, Senantiasa, Dalam Tuhan, Sekali lagi, Bersuka citalah, Hendaklah kebaikan hatimu, Dekataui semua orang, Tuhan sudah dekat, Janganlah hendaknya, Kamu khawatir, Tentang apapun juga, Tapi nyatakanlah, Dalam segala hal keinginanmu, Kepada Allah, Dalam doa dan permohonan, Dengan segala ucapan syukur, Sehingga damai sejahtera Allah, Yang melampaui segala akal, Akan memelihara hati, Dan pikiranmu, Dalam Yesus, Kristus, Tuhan yang kita sembah, Kita ingin hidup bahagia, Kebahagiaan kita, Tidak didasar dengan, Cuma karena kita sehat, Ada orang sakit, Tapi bahagia, Kebahagiaan adalah pilihan, Apa kita mau bahagia, Bersuka cita selalu, Dalam Tuhan, Ada orang yang hidupnya kudus, Tapi, Dia sakit, Dan saya bilang itu gak salah, Karena pasti Tuhan punya rencana, Di balik hal tersebut, Ada orang yang ingin bahagia, Tapi hidupnya gak kudus, Akan berujung kepada satu hal, Yang akan mereka bayar nantinya, Tapi ada orang yang ingin, Tiga-tiganya, Tuhan saya ingin hidup kudus, Karena pengorbanan Tuhan, Di kayu salib, Telah menembus semua dosa saya, Sehingga kehidupan saya, Menjadi pemberian yang kepada Tuhan, Agar Tuhan bisa gunakan kehidupan saya, Untuk kebenaran nama Tuhan Yesus, Dan saya mau sehat Tuhan, Bukan cuma agar saya bisa kemana-mana, Tapi saya mau sehat secara mental, Secara fisik, Karena saya tahu bahwa ini adalah baik Allah, Dan di saat saya sakit pun, Saya akan terus-menerus bersuka cita, Karena saya tahu ini cuma sementara, Saya percaya bahwa Tuhan Tuhan sanggup menyembuhkan, Jangan pernah hilang pengharapan, Dan juga kita tahu, Kita ingin bersuka cita, Kita ingin bahagia, Bukan karena cuma kesenangan sesaat, Tapi kita karena ingin bahagia, Karena sumber kebahagiaan adalah Allah yang kita sembah, Dan kita percaya penuh, Bahwa dalam Yesus Kristus kita akan bahagia, Kita akan seperti Raja Wali, Yang Tuhan beri kekuatan, Untuk bisa terbang tinggi, Tuhan panggil, Untuk menunjukkan karya Tuhan, Dalam kehidupan kita, Di ladang misi, Dimanapun Tuhan izinkan kita berada, Jakarta besar, Jakarta perlu, Orang-orang yang cinta Tuhan, Yang mau hidup dengan standar Tuhan, Yang berjalan, Yang terus menerus, Menunjukkan gaya hidup surgawi, Di dunia ini, Dan Tuhan juga mau, Kita semua hidup, Menikmati berkat Tuhan, Kesehatan dan segalanya, Menjaga baik Tuhan, Dan Tuhan juga mau kita bahagia, Dan setiap keadaan, Mau kita susah, Senang, Apapun keadaan hidup kita, Kita memilih, Untuk bersuka cita, Dalam Tuhan, Apakah saudara mau, Tuhan pakai, Secara dasyat, Dalam pekerjaan, Dan Tuhan, Dan mari kita semuanya berdoa, Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Pengorbanan Engkau di kayu salit, Yang menebus setiap, Dosa kami Tuhan, Sehingga kami Tuhan murnikan, Kami Tuhan menangkan, Dan kami Tuhan, Berikan kami hidup yang baru, Dalam kemenangan, Dan Yesus Kristus Tuhan, Yang kami sembah, Dan Tuhan hidup kami Tuhan, Kami ingin berikan sepenuhnya, Kepada Engkau, Sebagai persembahan yang kudus, Yang indah, Yang baik di depan Tuhan, Tuhan Yesus, Kiranya Engkau yang akan selalu menuntun kami Tuhan, Agar kami selalu diperbarui, Secara iman, Kekuatan, Dan segala hal yang kami butuhkan Tuhan Yesus, Agar kami bisa berjalan, Dengan jalan yang benar, Memulihkan nama Tuhan Yesus Kristus, Dan kami juga berharap, Tuhan hidup kudus kami, Menjadi persembahan yang murni, Dan juga menjadi inspirasi, Bagi orang-orang, Yang hendak ikut Tuhan, Dengan sungguh-sungguh juga, Kami berharap Tuhan, Kesehatan kami secara fisik, Secara mental, Tuhan yang jaga, Biar dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus, Kami terus mempersembahkan tubuh kami, Sebagai baik Allah yang suci, Kami juga tahu bahwa Tuhan, Ikut bersama dengan Tuhan, Adalah ikut bersama dengan sang sumber, Dari sukacita yang sempurna, Kami tahu kebahagiaan sempurna, Adalah Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Kami berdoa Tuhan, Kiranya Tuhan Yesus, Mengajarkan kami untuk bisa memahami, Untuk bisa mengerti, Betapa lebarnya, Panjangnya, Dan tingginya, Dan dalamnya kasih Kristus, Dalam kehidupan kami, Sehingga kami tahu, Bahwa hidup kami bukan untuk hal yang sia-sia, Tapi sungguh-sungguh, Kedepan kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja, Tuhan pakai kami di Jakarta ini, Dimanapun engkau tempatkan kami untuk berada, Biarlah terang kami bercahaya, Sehingga orang bisa melihat, Bahwa Tuhan yang mengubah hidup kami, Ada Tuhan yang hidup, Yang sanggup mengubah hidup mereka juga, Tuhan pakai kami Tuhan Yesus, Kirim kami Tuhan Yesus, Dan murnikan kami selalu Tuhan Yesus Kristus, Biarlah perjalanan kami bersama dengan Tuhan Yesus, Akan menjalan indah, Sampai nanti di keabadian, Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tutup segala ibadah kami Tuhan, Segala persembahan kami Tuhan, Dalam rohmu yang kudus, Kuduskan kami Tuhan Yesus, Dan segala hal, Kami mencap syukur, Atas segala berkat dan kasih kornia Tuhan Yesus Kristus, Dan semua berkata, Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Terima kasih telah menonton!